Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Muhammad Yanor Alvaresi Dari RMK Kelas Gendal Dalam kesempatan kali ini Saya akan bernarasi Tentang memahami pandangan agama Islam Tentang pencegahan seks bebas pada remaja Yang pernah kita bahas pada materi sebelumnya Hubungan seksual yang dilakukan oleh remaja di luar pernikahan Sangat membahayakan remaja Dampaknya dapat menjadikan remaja depresi Hamil di luar nikah Dan tertular penyakit IMS Atau penyakit seksual Remaja sejak dini harus lebih Dini menjaga perilaku seks bebas Yaitu dengan memperbanyak pengetahuan Tentang dampak seks bebas Memperkuat iman Dan memilih teman yang baik Dalam berteman Sebagai agama yang sempurna Islam mempunyai seperangkat aturan Yang akan menyelamatkan remaja Dari pergaulan bebas Yang bisa mengarah pada seks bebas Untuk menghindari pergaulan dan seks bebas Islam menjaga melalui Al-Quran Misalnya larangan mendekati zina Dalam Islam Pergaulan antara laki-laki dan perempuan Diatur sedemikian rupa Perbuatan yang bisa menghantarkan pada perbuatan zina Atau pacaran saja Sangat dilarang Apalagi perilaku seks bebas Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra Ayat 32 yang artinya Dan janganlah kamu mendekati zina Sesungguhnya Zina itu adalah perbuatan yang kecil Dan suatu jalan yang buruk Untuk menjaga dari hal tersebut Ada beberapa cara yang dapat menghindari zina Di antaranya Yang pertama Menjaga pandangan Ibnu Katsir menjelaskan Bahwa Allah SWT melarang semua hambanya melakukan mendekati Dan melakukan segala hal yang menjadi penyebab dan faktor pendorong terjadinya zina Oleh karena itu Umat muslim harus menjaga pandangan dari hal-hal yang dapat memicu persinaan Menjaga pandangan yang dimaksud adalah pandangan kepada lawan jenis Sebagaimana dikatakan dalam hadis berikut Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka berbuat Quran surat An-Nur ayat 30 Yang kedua Dengan cara menjaga berpakaian Umat muslim baik perempuan atau laki-laki harus menjaga cara berpakaian Untuk menghindari perbuatan zina Islam memiliki aturan dalam menentukan patas aurat Sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat muslim Ahmad, Abu Daud, dan Tarmisi Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain Dan seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain Seorang laki-laki tidak boleh bercampur dengan laki-laki lain Dalam satu pakaian Dan seorang perempuan tidak boleh bercampur dengan perempuan lain Dalam satu pakaian Yang ketiga, mengatur cara berkomunikasi Pengaturan komunikasi merupakan cara menghindari sinar Bisa dari atau tidak, wanita adalah godan terbesar bagi kaum hawa Karenanya, Islam mengatur cara berkomunikasi antara pria dan wanita Di antaranya, larangan kepada perempuan untuk meliuk-liukan suara kepada lelaki Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya Quran Surat Al-Ahzab ayat 32 Demikian narasi yang bisa saya sampaikan Mohon maaf apabila ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!